Halo Bun! Posisi bayi sungsang merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan oleh ibu hamil menjelang persalinan. Sebab posisi bayi sungsang di mana kepala janin berada di atas dapat membuat ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal menjadi sulit. Untuk itu, ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal dianjurkan untuk memantau posisi janin menjelang persalinan. Pemeriksaan USG adalah salah satu cara efektif untuk mengetahui posisi janin. Namun ada beberapa tanda yang dapat dirasakan oleh ibu hamil jika janin di dalam kandungan berada dalam posisi yang sungsang. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri bayi dalam kandungan berada dalam posisi sungsang? Yuk kita bahas Bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Ketidaknyamanan Saat bayi berada dalam posisi sungsang, Bunda mungkin akan merasakan sedikit adanya ketidaknyamanan, terutama pada tubuh di bagian atas. Hal ini diakibatkan posisi kepala janin yang berada di atas sehingga dapat menekan paru-paru dan tulang rusuk. Di beberapa kondisi, Bunda juga mungkin akan lebih sering merasakan tegang dan nyeri di area punggung. 2. Adanya tendangan di bawah Salah satu hal yang mungkin dapat dirasakan ibu hamil saat janin berada dalam posisi sungsang adalah adanya tendangan yang dilakukan janin di area bawah perut. Bunda dapat mengamati posisi tendangan yang dilakukan oleh janin. Salah satu ciri khas tendangan adalah gerakannya yang terasa kuat dan menyentak dibanding gerakan yang lain. Untuk memastikannya, Bunda dapat melakukan pemeriksaan USG saat mendekati persalinan. 3. Lokasi detak jantung janin Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, biasanya dokter atau bidan akan memeriksa detak jantung janin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada minggu 32-35 kehamilan, maka posisi detak jantung bayi yang sungsang akan terdengar di bagian atas besar. Hal ini menjadi tanda bahwa kepala bayi berada di bagian atas atau bahkan melintang. Posisi detak jantung bayi dengan posisi yang normal akan terdengar dari bagian bawah besar. Pertanda ini sangat jelas dan biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan ulang dengan USG untuk melihat posisi bayi yang sebenarnya. 4. Kepala bayi terletak di atas Ciri bayi sungsang lainnya adalah posisi kepala bayi yang berada di atas besar Bunda. Biasanya ini akan terasa hingga bagian fundus karena janin yang bergerak. Jika posisi janin sungsang, maka saat pemeriksaan di trimester akhir kehamilan, dokter juga dapat merasakan bentuk bulat keras seperti tengkorak pada bagian rahim atas dan bagian bawah rahim terlihat lebih lembut dibandingkan bagian atas. Nah itu dia Bund, beberapa tanda yang mungkin akan muncul jika janin berada di dalam posisi sungsang. Untuk memastikannya, Bunda dapat melakukan pemeriksaan USG ya untuk mengetahui posisi janin secara pasti. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bund. Sekian.